Halo teman-teman semua, kembali lagi ke jejak sejarah ruang sosial. Taukah teman-teman, di tahun 2018, Presiden Jokowi telah meresmikan 6 pahlawan nasional baru. Salah satunya adalah Depati Amir. Depati Amir merupakan pahlawan pertama dari Provinsi Bangka Belitung yang ditetapkan melalui keputusan Presiden No. 123-TK-2018 tentang gelar kepahlawanan. Meskipun baru diresmikan menjadi pahlawan nasional, namun masyarakat Bangka sejak dahulu telah mengakui jasa dan perjuangan Depati Amir. Salah satunya dengan cara mengabadikan namanya untuk nama bandara di Bangka. Depati Amir lahir pada tahun 1805 di Mendara Bangka. Berasal dari keluarga bangsawan yang mengabdi kepada Kesultanan Palembang. Nama Depati adalah nama pemberian Sultan Palembang untuk para elit di Bangka. Pada tahun 1830, Depati Amir menggantikan ayahnya yaitu Depati Bahrin. Namun sumber lain mengatakan bahwa gelar Depati adalah gelar pembelian Belanda atas daerah Mendarah dan Mentadai yang akhirnya ditolaknya gelar tersebut. Namun masyarakat Bangka tetap memanggilnya Depati Amir. Perlawanan di latar belakangi karena masalah pribadi keluarga Depati Amir. Yaitu Belanda ingin mengeruk timah di wilayah kekuasaan ayahnya dan utang kepada ayahnya yang belum terbayarkan. Selain itu, dipicu kekesalan rakyat yang tenaganya ditekan dalam kerja rodi dalam pembangunan infrastruktur untuk kepentingan birokrasi Belanda. Juga, pemerintah India Belanda menetapkan kebijakan penyatuan administrasi pemerintahan dan administrasi pertambangan. Hal tersebut dinilai Belanda lebih mementingkan urusan pertambangan karena keuntungan yang didapatkannya. Sementara itu, kurang memperhatikan kepentingan masyarakat. Termasuk, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian setelah adanya monopoli pertambangan oleh pihak Belanda dan disebabkan oleh hal-hal lainnya. Oleh karena itu, masyarakat Bangka dan Depati Amir melakukan perlawanan. Pemerintah India Belanda kemudian berusaha menangkap Depati Amir dengan berbagai cara. Menggunakan cara-cara yang licik dan keci untuk menangkap Depati Amir. Pada 17 Desember 1848, dilakukan penyerbuan oleh pasukan militer Belanda. Namun, Depati Amir dan pasukannya dapat lolos. Kemudian harus berlari dan bertahan dari buruan dengan menggalakkan pertempuran kecil satu demi satu. Belanda yang kewalahan sampai harus mendatangkan pasukan tambahan dari Palembang dan Batavia. Dalam sejarah, menyebutkan bahwa Depati Amir dibantu dalam hal persenjataan oleh teman-temannya yang beretnis Tionghoa dan juga dibantu oleh pemimpin yang berada di Bangka. Peperangan yang terjadi menelan banyak korban jiwa di pihak Belanda yang disebabkan oleh jebakan-jebakan yang tak terduga, seperti termakan racun. Selain itu, pasukan Depati Amir diuntungkan dengan adanya penyakit disenteri yang mewambah saat itu. Yang disebut juga demam bangka di kalangan tentara Belanda. Perang terus terjadi. Pada 7 Juni 1849, Depati Amir berhasil memenangkan peperangan saat itu. Selanjutnya, pada bulan Desember 1849, Depati Amir yang berkedudukan di Mendara dan Mentadai diserang oleh sekitar 75 pasukan militer Belanda yang dipimpin oleh Lette van der Sieg, kampung mendara dan mentadai di bumi hanguskan Belanda. Kemudian, pasukan Depati Amir juga mengelakukan penghancuran lokasi penambangan timah hingga sekitar 250 lokasi berhenti beroperasi yang mengakibatkan kerugian di pihak Belanda. Pertempuran terbesar pada tahun 1850, antara Depati Amir berserta pasukannya dengan pasukan Belanda yang terjadi di daerah Tajablah. Dalam pertempuran di Tajablah, pasukan Depati Amir yang bermarkas di daerah Tampui dan Mondar dikepun pasukan Belanda. Pasukan Depati Amir karena dikepung di berbagai arah kemudian bergerak ke selatan menuju daerah Tajablah bergabung dengan pasukan di Mondar dan terus melalui daerah Tanah Bawah menuju daerah Tajablah. Terjadilah kontak senjata dan pertempuran sengit dengan pasukan Belanda dari distrik Pangkal Pinang yang menimbulkan korban pezar di kedua belah pihak. Karena kekurangan persenjataan dan amunisi, pasukan Depati Amir kemudian menyingkir ke daerah Depak dan bergabung dengan anak pasukan lainnya yang dipimpin oleh Awang. Pada saat pertempuran di Tajablah, Panglima Perang Pasukan Depati Amir, Bujang Enggak Gugur dan Panglima Perang Dahan putus tangannya. Perlawanan Depati Amir baru dapat ditumpah sesudah dilakukan taktik yang menohok dari belakang. Belanda menyuap uang sebesar seribu dolar Spanyol kepada tujuh orang Panglima dan tiga puluh enam pasukannya. Mereka terpasah menyerah lantaran kekurangan logistik dan kelelahan fisik dalam menjalankan Perang Gerilya. Pada tujuh Januari 1851, Depati Amir berhasil ditangkap dalam kondisi sakit di distrik Sungai Selan. Depati Amir harus mengalami nasib pengasingan karena dianggap sebagai pemberontak yang meresahkan. Berdasarkan keputusan, pada tanggal 11 Februari 1851, pemerintah mengasingkan Depati Amir ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebagian pengikut setia Depati Amir juga diasinkan ke daerah Ambon, Banda, dan Ternate. Depati Amir tak berhenti berjuang. Selama di pengasingan, ia tetap berjuang sebagai penasihat perang bagi Raja-Raja Timur yang sedang berjuang melawan penguasa kolonial juga. Pada 28 September 1869, Depati Amir wafat dan dimakamkan di pemakaman musim Batu Kalkadera, Kupang.